selamat menikmati kegiatan dilaksanakan dalam tingkat RT, RW maupun pada tingkat desa nah PRT, PRW berikut ini kami akan menyusun buat bapak dan ibu naskah sambutan yang lebih variatif dan menarik agar sambutan bapak ibu membuat bapak dan ibu semakin berwibawa di depan warga namun sebelum lanjut sekali lagi kepada PRT, PRW dan Pak Desa jangan lupa di like, subscribe dan juga di share video ini agar RT dan RW lain dan juga Kepala Desa lain mengetahui cara membuat sambutan yang benar pada perayaan acara-acara nasional contoh pertama adalah sambutan pada kegiatan perlombaan perayaan 17 Agustus susunan naskahnya adalah yang pertama salam dan mukaddimah yang kedua syukur dan selawat serta sapa para tokoh yang ketiga menjelaskan secara singkat nilai kepahlawanan yang keempat menjelaskan acara yang akan dilaksanakan yang kelima harapan enam kesimpulan tujuh penutup penjelasan singkat sebelum masuk dalam naskah maka lebih awal kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada susunan sembutan tersebut sehingga Bapak RT, RW, Kades bisa secara mandiri menyusunnya yang pertama salam dan mukaddimah sangat jelas pada bagian ini yang kedua syukur dan selawat dan sapa tokoh ada dua hal yang tidak boleh dilupakan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW setelah itu sapa para tokoh yang akhir yang ketiga menjelaskan secara singkat nilai kepahlawanan nah bagian ini penting sebab dengan perjuangan para pahlawan sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan pada hari ini sehingga pada bagian ini akan kami berikan naskah menarik dengan mengangkat profil singkat atau perjuangan dari pahlawan nasional yang keempat menjelaskan acara yang dilaksanakan agar acara terarah dengan baik meskipun panitia menjelaskan kepada peserta namun kutua RT, RW, atau Kades dalam sambutan harus mengucapkan lagi untuk memberikan penguatan kepada panitia agar acara semakin tertarah yang kelima harapan tentunya kegiatan perlombaan maupun kegiatan lain terdapat harapan dari tujuan pelaksanaan dan dengan penjelasan singkat dalam sambutan sehingga peserta bisa mengerti daripada harapan yang diinginkan dalam kegiatan tersebut yang keenam kesimpulan ambil kesimpulan dengan kalimat singkat mengenai acara yang dilaksanakan dan yang ketujuh adalah penutup sangat jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du syukur dan selawat serta sapa para tokoh Alhamdulillah pada pagi, siang, sore, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat atau lapangan ini guna pelaksanaan kegiatan dalam perayaan 17 Agustus semua ini karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan fisik maupun mental maka jangan menjadi manusia yang sombong tanpa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat siapa lagi kalau bukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam serta kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau bapak kotua RW sedesa yang kami hormati para kotua RT sedesa atau RW yang kami hormati anak-anakku peserta pertandingan yang kami banggakan menjelaskan secara singkat nilai kepahlawanan bapak ibu dan anakku sekalian tahukah anda apa itu nilai kepahlawanan kepahlawanan adalah rela berkorban dan berjuang dihilas tanpa pamri untuk kemerdekaan sehingga bagi para pahlawan kemerdekaan merupakan tujuan tertinggi mereka kemenangan dari belenggu penjejahan adalah tujuan utama perjuangan mereka mengorbankan air mata dan darah dalam kepahlawanan terdapat nilai spirit, semangat dan perjuangan tanpa lelaki menjelaskan acara yang dilaksanakan para peserta pertandingan pada hari ini panitia telah menyiapkan acara dengan kotua panitia anakda atau adinda beserta para panitia lainnya dengan beberapa agenda kegiatan yakni yang pertama pertandingan bulu tangkis yang kedua lomba lari karung yang ketiga lomba lari pensil masuk botol yang keempat lomba sepeda lambat yang kelima dan seterusnya kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 17 Agustus tahun 2021 harapan maka dengan ini kami meminta kepada para peserta agar menjaga nilai sportivitas dan saling menjaga nilai silaturahim bertanding menjadi juara boleh namun jangan menjadikan acara ini sebagai ajang untuk tawuran apalagi saling dendam satu sama lain dan kami percaya anak-anakku semua mampu menjaga nilai kebersamaan kesimpulan kesimpulannya adalah mari merayakan kemenangan pada momentum perayaan 17 Agustus dengan nilai kebersamaan dan toleransi serta sikap nasionalisme penutup demikian sambutan saya selamat bertanding dan mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas subscribe-nya terima kasih atas dukungan dan atensi anda semua jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you terima kasih atas dukungan dan atas dukungan